hai 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 semua siang disini dan hari ini aku akan melanjutkan dan hari ini aku akan melanjutkan kembali gameplay direct out gimana di video sebelumnya aku sudah kembali ya ya bukan kembali tapi sih lebih tepatnya tapi dikembalikan ke bangunan sekolah dan pelakunya itu si hantu misterius berbaju merah aku enggak tahu sih alasan kenapa aku harus kembali ke tempat itu padahal sebelumnya aku sudah susah payah ya keluar dari bangunan sekolah tersebut dan sekarang harus kembali lagi pada hantu-hantu menyebalkan semuanya ada di situ cuy jadi ya ayo kita lanjutkan saja ada gameplaynya ya oke oke jadi eh sebelumnya ada kesalahan ada saat aku record atau itu kenapa jadi ada beberapa parang hilang Oke ditangkap lagi aku jadi disini aku harus menghindari si hantu berbaju merah itu ya gila cuy sebelum-sebelumnya si aku main pakai speaker aja ya jadi serem suaranya itu enggak terlalu gila sih sekarang aku mainnya pakai headset jadi oke aku tunggu dia mendekat itu deh tuh jangan aku sampai ketangkap nih aku aduh ketangkap lagi aku cuy parah oke aku berhasil sekarang yang harus aku foto si hantu berbaju merah itu ya Oh tidak itu apa Wih gigi sekali Oke sekarang semuanya banjir belatung oke oke aku berhasil hit dia sekali Oh tidak aku ditangkap lagi oke 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 hit-hit terus oke dia kena dia kesakitan cuy ngomong-ngomong disini semuanya penuh dengan belatung ya kotor sekali oke dia dimana dia dimana suaranya dekat sekali oh aduh apa ini oke jadi ngomong-ngomong saja itu jujur aja sih suaranya tuh kayak ada di sebeliku kalau dari kemaren-kemarahan aku main pakai headset waduh mungkin aku sudah mimpi buruk mungkin ya tiap malam Oke aku sekarang masuk ke sini Wow ada dinding bambu lagi Aduh Hai ini aku harus lompat atau bagaimana ya waduh Oke kita bismillah aja deh wah oke trik ternyata suaranya itu ada di kiri kanan aku sumpah Oh itu dia Oke dia sudah berubah jadi jelek banget sumpah Oke kita hit aja dia berkali-kali Oke dia mendekat nggak sih cuy bulu kuduku merinding cuy sumpah Hai bener-bener seram ini loh suara ketawanya itu lihat mukanya mulutnya eh salah-salah eh kok zoomnya dekat banget loh kok dinding sih oh oh ada jalan ada jalan di sini Tidak kok curang jadi disini ada jalan Oh jadi disini tuh ada jalan ternyata oke oke jadi jalannya cuma bisa dilihat pakai kamera ya Oke sekarang kemana sekarang kemana Oh sini ini sih Oke 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 ada jalannya kemana lagi nih cukup bahwa ketawa begitu berh hai 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 oh tidak Hai aduh nih jalannya kemana ya Oh disini-sini ternyata ada trik di sini dia main trik di sini oke sabar-sabar sabar-sabar Hai mau disitu ada pintu ke saya aku kelewatan tuh Oke 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 ini ada pintu nih Hai oke bener-bener ayo apoysing ada jalan eh bukan bukan Oh ya jahat sekali kau ya cepat-cepat Oh oke aku ngehit dia sekali Oh tidak aku ganti kamera HP jadi kamera HP lebih jelas gitu kelihatannya Oh ini ada jalan ini ada jalan ini Oh oke kayaknya aku muter-muter aja deh ya Oh dia hilang dia hilang Oh ini nih nih itu dia itu dia ih oke apakah aku harus mengikuti tulang-tulang ini mungkin kali ya apakah ada jalan sih enggak ada nih oh ternyata disini ada jalan sih Wah aku enggak lihat deh oke sekarang aku berada di tempat yang baru nih oke apa-apa terjadi Oh tidak apa itu tulang hidup apa yang terjadi oh sekarang aku itu apa oke aku kembali disini ya di cahaya-cahaya ini aku enggak tahu apa yang terjadi sekarang dan aku enggak tahu setiapan kini siapa Oh masih hantu berbaju merah cuy oke oke kayaknya ini wujud aslinya di Oh bukan Oh jadi ini boss besarnya kali ya sepertinya sih uh suruh oh tidak apa ini ya apa yang terjadi sama kau Linda oh 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 ini sepertinya kekuatan yang keluar dari Linda ya Linda kan punya kekuatan supra natural ya sepertinya oh bener-bener oh iya bener hebat sekali Linda eh sekarang aku ngelawan nih kenapa enggak dari awal kau pakai kekuatan ini Mulin oh ternyata dia minta cuy sepertinya sih kalau aku tangkap sih si Linda ini didorong ya untuk mengeluarkan kekuatannya gitu sih oh sepertinya belum cukup oh oh dia ada di depanku sekarang dan dia memegang tanganku apa yang terjadi sekarang jangan bilang kau tiba-tiba berubah apa yang terjadi wow dia yang bilang kau tiba-tiba berbalik ini sepertinya bahasa Sunda deh ya oke oke wah dia ditelan siapa yang bisa menikmati ini coba siapapun yang ada di posisi Linda tuh pasti stress luar biasa tertekan luar biasa oh Bu Siska nyata Bu Siska masih hidup cuy syukurlah syukurlah dia masih hidup tapi kok ada yang aneh ya oh seperti ini bukan Bu Siska deh ya dan itu bayi siapa aku baru sadar itu datangan bayi oh Bu Siska itu bayi siapa Bu haa ada ekornya cuy oh muntah belatung Linda aduh aduh oke ini gamenya sudah berakhir nih oh bener ah akhirnya kirain masih kirain di bagian ini bakal panjang lagi ternyata ini sepertinya endingnya sudah ya oke tapi yang masih menjadi pertanyaanku adalah apa yang terjadi dengan Bu Siska apa yang terjadi dengan Bu Siska dan apa yang terjadi dengan Yayan karena aku belum ketemu dengan Yayan sama sekali dan bayi yang dibawah Bu Siska itu siapa gitu aku gak soal sih endingnya tuh kayaknya gantung banget ya dan Yayan Yayan ini kemana gitu loh karena dia orang yang pertama kali hilang dan dia juga yang sampai sekarang itu belum ketemu gitu ya oke jadi dread out berakhir sudah ya sebenernya sih masih ada sambungannya tapi aku gak yakin bakal mau mainnya serius serius aku gak yakin bakal mau mainnya oke jadi sampai disini aja videonya bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like juga subscribe dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati